Intro Hai adik-adik, sekarang kita akan membahas tentang polinomial dari soal latihan 3 halaman 47 nomor 1 diketahui persamaan polinomial yaitu A, 11x pangkat 5 dikurang 12x kuadrat ditambah 10x kuadrat dikurang 9x plus 8 B, 5x pangkat 6 dikurang 8 C, 2x pangkat 9 ditambah 5x pangkat 7 dikurang 8x D, 8x pangkat 4 dikurang 4x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurang 8x ditambah 11 E, 3x pangkat 5 dikurang x pangkat 4 ditambah 18 yang ditanyakan adalah dari kelima persamaan polinomial tersebut yang tidak termasuk polinomial berderajat lebih dari 4 adalah berikut ini langkah-langkah untuk menentukan persamaan polinomial yang tidak termasuk polinomial berderajat lebih dari 4 untuk menentukan polinomial yang tidak termasuk polinomial berderajat lebih dari 4 kita pahami terlebih dahulu bentuk persamaan polinomial itu jadi polinomial itu adalah suku banyak maksudnya cukup banyak itu berarti pangkatnya itu lebih dari 1 nah, bentuk dari polinomial adalah AN, x pangkat N ditambah AN-1, x pangkat N-1 ditambah titik-titik sampai dengan A1, x ditambah A0 nah, yang disebut dengan derajat yang ini nah, ini N ini adalah derajat jadi N itu adalah derajat dia bisa lebih dari 1 jadi misalnya A pangkat, A x pangkat 6, A x pangkat dan seterusnya bisa sampai A x pangkat 1000 kemudian AN ini AN-1 A1, x ini disebut dengan koefisien dan yang terakhir ini A0 ini disebut dengan konstanta nah, biasanya derajat pada polinomial itu akan diurutkan dari derajat tertinggi sampai derajat terendah atau sampai dengan konstantanya yaitu A0 atau yang tidak memiliki variabel x-nya langkah selanjutnya kita tentukan derajat dari persamaan kelima polinomial tersebut yang pertama yang A itu polinomial 11x pangkat 5 dikurang 12x kuadrat ditambah 10x kuadrat ditambah dikurang 9x ditambah 8 kan yang ditanyakan itu adalah polinomial yang tidak termasuk yang berderajat lebih dari 4 nah, kita lihat dari yang A derajatnya yang tertinggi itu adalah 5 ini adalah derajat tertinggi sehingga disini derajat tertingginya adalah 5 kemudian untuk B yaitu 5x pangkat 6 dikurang 8 derajat tertingginya adalah 6 jadi disini derajat tertingginya yang ini adalah 6 kemudian untuk C yaitu 2x pangkat 9 ditambah 5x pangkat 7 dikurang 8 derajat tertingginya adalah 9 jadi yang C derajat tertinggi adalah 9 kemudian untuk D 8x pangkat 4 dikurang 4x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurang 6x ditambah dengan 11 kita lihat derajat tertingginya yang paling depan yaitu adalah 4 untuk E yaitu 3x pangkat 5 dikurang x pangkat 4 ditambah dengan 18 derajat tertingginya adalah 5 jadi berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa polinomial yang tidak termasuk polinomial berderajat lebih dari 4 berarti yang tidak lebih dari 4 kita lihat 5 itu sudah lebih dari 4 ini 5 lebih besar daripada 4 kemudian 6 itu lebih besar daripada 4 9 lebih besar daripada 4 sedangkan 4 itu sama dengan 4 dan 5 itu lebih besar dari 4 nah yang ditanyakan adalah yang tidak lebih dari 4 berarti tidak lebih dari 4 4 itu termasuk tidak lebih karena 4 itu sama dengan 4 jadi jawabannya adalah D yaitu 8x pangkat 4 dikurang 4x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurang 6x ditambah 11 oke sampai disini dulu pembahasannya semoga mudah dipahami dan bermanfaat serta sampai jumpa lagi sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax